Oke boy, balik lagi sama gue Aldirais di channel VLOG terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di HSRWheel Nah, di video kali ini kita kembali lagi di Owner Spotlight Gue akan mereview salah satu mobil customer kita Hmm, gue suka sih mobil ini Karena ketika gue mereviewnya Gue hampir sama seperti review mobil gue sendiri Ini dia Sub indo by broth3rmax Nah, itu dia boy Brio warna kuning yang sudah dimodif body kitnya sama persis kayak Obri Ini dia Brio nya Cuman memang punya karakter yang lebih berbeda sih Karena ini brio nya bukan brio yang S Eh, yang E Eh, yang S Bukan, bukan yang kayak Obri Ini adalah brio RS yang sudah di convert menjadi baby type R Ini dia Mas Arvan Apa kabar? Baik Waduh Akhirnya ke Bandung lagi ya Iya nih Setelah Lama gitu kesannya kan Sebuahnya lalu kan ke Jakarta Iya Kita ketemu Baru sekarang ke Bandung lagi Bener Akhirnya baru di review Akhirnya sekarang Banyak sih ngeliat yang komen-komen di Youtube Ini kapan di reviewnya Bang Kapan di reviewnya Ini dia waktunya Ini kemarin Bang Arvan itu sempat ke Jakarta Untuk ganti body kit sama pasang kenal pot Ada linknya di atas Kalian bisa cek langsung Nah, sekarang gue akan langsung review Boleh, siap Anda sudah siap? Oke, siap Oke, gimana kabar Twitter kita? Baik-baik aja Baik-baik Karena Bang Alhamdulillah makin naik Bang Arvan ini salah Dia ini owner ya Owner dari akun Instagram Twitter 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 Yang ada disini nih Kenapa bisa kepikiran lu tiba-tiba munculin Twitter Sebenernya iseng-iseng sih Bang Jujur iseng banget Dulu tuh emang suka Twitteran Ya Twitter juga kan Ibaratnya kalo kita ke IG tuh Orang-orang kan mungkin lebih ke arah head-down, pamer gitu Yes Kalo Twitter tuh lebih ke arah receh-receh Awalnya tuh cuma nge-retweet, retweet, retweet, retweet yang receh-receh Akhirnya temen-temen tuh Wah bagus Pan ini Gimana kalo ini Kepikiran juga Ya udahlah Dari nol itu ya Alhamdulillah sampai sekarang Ya cuman iseng-iseng doang sih sebenernya Alhamdulillah Dari nol sampai sekarang ya Iya sampai sekarang Sampai seratus berapa sekarang? Dua ratus Dua ratus Ya segitulah Sombong Nginder gue langsung Oke Mas Harvan Oke Coba lulus sebelah sini Boleh deh Set Mas, baju gitu udah sama nih Oke jelas Yoi Ini khusus OTD 2 OBRI Dibikinin sama itu Bang Jul Yoi Special Ya bagus Akhirnya dapet juga nih So, OTD pertama belum dapet Gak kebahagiaan Gak kebahagiaan Mas, kenapa lu pilih Fonda Brio? Nah kalo ini sih udah jelas ya Ya kebetulan Aku rumah Mungiel Parkir tuh mepet banget Bagian depan belakangnya Aku liat Masalah dimensi mobil Paling cocok tuh ya Tipe-tipe LCG sih ya Brio dikit lah Akhirnya Ya udah Brio aja deh Karena Dari kelas yang small car tuh Mungkin yang harga terjangkau Desain bagus tuh Brio Yang menurut lu Harganya terjangkau Desainnya oke Brio Oke Berarti pertama memang dari budget Yang kedua dari Oh gak sorry Yang pertama itu berarti dari lingkungan rumah Lu gak mau parkir sembarangan Iya betul Yang merugikan orang lain Iya Udah ngepas aja dulu Bangga gue Yang kedua berarti dari budget Betul Dan yang terakhir ketiga berarti dari desainnya Desainnya Oke After all setelah lu beli dan lu pake Apa yang lu rasain? Bangga sih Apalagi Setelah udah dimodip gini Serius jujur ya Bangga banget Beda men Emang sih cuma Brio Tapi kalo kemana-mana tuh Ya mata memandang lah Gak kalah sama Obri Ya meskipun jauh di bawah Enggak lah Sama kok satu lantai kan Oh iya Parkir ya sekarang Oh iya satu lantai Satu lantai Mas Arvan Ya gimana? Langsung kita lanjut ke Apa saja konsep Tujuan awal lu Memodifikasi mobil lu itu Tujuannya apa? Eh bukan sorry Konsepnya itu apa? Oke Jujur ya Untuk masalah modifikasi ini Terlalu Impulsif Sangat impulsif Jadi Emang beli dulu Baru ngeliat Misalkan di IG Di Youtube Modifikasi Brio Yang muncul Obri Obri Ya udah akhirnya keracun Keracun Langsung DM Bang Gua pengen kayak abang Udah Sesimpel itu Karena emang Kalo menurut gua ya Yang konsepan Brio Yang Heleg Gymkana putih ini Itu udah paling Best lah Paling top lah ya Ya paling top Berarti itu versi Versi terbaik yang Menurut lu ya Ya menurut gua Masalah modif selera ya Bener Ada yang pengen ini Bener banget Nih boy Modifikasi itu tergantung selera Dan kebutuhan kalian Dan budget Dan budget Dan budget berarti kan tergantung Kebutuhan Oh iya betul Kebutuhan juga Iya dong Bener Nah sekarang kita langsung masuk Konsep modifikasinya nih Oke Kita langsung Ulas dari yang kita nampak luarnya dulu aja Boleh Exterior berarti ya Exterior Body kit Sudah sangat jelas Karena tadi udah disinggung juga Saya DM Bang Aldi Bang pengen kayak abang Udah itu udah Gatau ini aliran mana Pokoknya kayak obri Oke Ini body kit langsung dari Bang Aldi Body kit full sama chat sekaligus ya Iya langsung Itu kenanya kemarin 9 juta Iya Terus Ini nih Ini kayaknya udah diganti ya Oh engga ini bawaan RS bang RS emang gini Maaf kan kita Kita S Kita S Gak tau gua Kalo ini juga bawaan RS Oh engga kok ini baru Oh ini ganti Ini mah beli paling Tokopedia lah ya Iya pake Tokopedia Berapa duit? Berapa ya? 300 200 300 lah 200 300 lah Ya kalo boleh bilang ya misalkan Kalo gua searching dulu Modifikasi Brio Gua lebih baik Setingkat di bawah Atau tipe S juga Kalo misalkan emang mau diginiin Tapi udah terlanjur RS Tapi pengen kayak obri Ya udah Iya Oh jadi memang awalnya itu lo belinya Beli dulu Beli yang RS itu Karena lo yang cari spek paling tingginya Spek paling tinggi lah Tapi ternyata abis itu Lo gak tau tuh Kalo Brio tuh ternyata bisa dimacem-macemin Iya betul Itu dia Jadi ada penyesalan juga ya tuh Bisa dibilang gitu sih Gapapa Gapapa Udah jadi kok uang sekolah Oh iya uang sekolah Iya lah wang sekolah Ya kan jadi next Kalo misalnya beli mobil lagi Siapa tau kan terbosen sama Brio nya Mau beli mobil lagi jadi udah Oh iya Mobil ini mau gua modifikasi atau engga Oh betul Karena itu menjadi salah satu tips Ketika kita mau beli mobil mas Ketika lo mau beli mobil nih Lo harus tau dulu Kegunaan mobil lo itu untuk apa Itu gue kutip dari kata-katanya Mas Fitra Oh mantap Baru kemarin ketemu ya Baru kemarin Mas Fitra kemarin sempet sharing juga sama gue Ya kalo lo mau beli mobil Yang pertama kali lo harus pahamin adalah Kegunaan dan fungsi dari mobil yang lo mau beli itu apa Oke Makanya Mungkin awalnya lo ga berfikir untuk dimodifikasi kan Iya betul Tapi setelah melihat Wah ada Brio begini-begini jadi mau gitu Iya betul Gak apa-apa Untuk next lah berarti Oke Terus selanjutnya Lampu nih Lampu Lampunya Ini di Lumens 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 itu salah satu grupnya Yong Motor Betul Salah satu yang grup obri juga Iya betul Ini kena berapa Mas? Upgrade headlamp nya Ini 5,5 lah kira-kira 5,5 juta 5,5 juta Ini udah jadi kayak gini nih Ada Angel Eye nya ada Iya Pertama kan di smoke hitam dulu Oh ini di smoke hitam Di smoke hitam Jadi kan ga usah pake Stiker Lebih enak kan Lebih elegan ya Smoke hitam Terus ini Angel Eye Terus ini Running Sand Ini Red Eye Ya itu Ngeliat obri dulu Ini nih Ini matanya persis kayak obri nih Ini obri dulu gitu Yes bener banget Obri Terus selanjutnya kita lihat lagi apa yang sudah dirubah Dari luar Oh ini ya Oh engga emang udah RS ya Apanya? Kalau RS emang udah hitam ya? Udah 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 hitam Udah hitam Tapi atasnya ga hitam ya? Ya engga Nah sekarang Brio tuh keluarin brio yang kuning Ya Atasnya hitam Oh yang Urban Night ya? Yes Urban Night Wah Dia tuh inspirasi dari obri kayaknya Wah kayaknya sih Kuning lakunya gede nih Cuan wos Ngeri 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 Terus selanjutnya velg nih Wah ini velg nya Gimkana Iya Warna putih Iya Sebenernya ga ada Gimkana warna putih Betul ini kan di repaint Di repaint Ini beli velg nya Sama beli bannya Ini bannya pake hasilnya PHIR ya? Iya betul Sama repaint nya Abis berapa mas? Berapa ya kemarin tuh ya? Di angka tujuh kayak Di angka tujuh Di angka tujuh Belinya di toko mana waktu itu? Hotwheel Hotwheel itu tujuh udah sama repaint? Udah sama repaint Tujuh jutaan lah ya? Tujuh jutaan di hotwheel sendiri Jadi datang kesana Nih ada alaman hotwheel disini Coba ceritanya bang Iya datang kesana Kang ada Gimkana ga? Oh ada Yang putih Oh yang putih mah repaint Oh iya kata Aldi juga repaint Yaudah lah Bisa ga repaint disini? Bisa? Yaudah Kapan jadinya? Dua minggu lagi? Oke Akhirnya di repaint Pas dua minggu lagi Jadi enam flok Ih mantep Gila keren Mantap Oke Gimkana nih kokoh soalnya Itu ya? Dari segi desain tuh kokoh Menurut lu desainnya tuh kokoh Kokoh Asli asik banget gitu Dia akan lebih kokoh lagi kalo dipakein BBK Waduh Radun boy Ini covernya ada kok Covernya ada Iya gapapa Ini cover remnya juga HSR punya nih boy Keren Terus selanjutnya apa lagi ya? Apanya? Kenal pot Kenal pot Kenal pot Kenal potnya kenapa? Ya engga Engga ngomong aja Engga ngomong aja Engga ngomong Takut mau ngomong Kenal potnya liat Cap 3 huruf Cap 3 huruf Oh IRD Oh IRD Tuh Dia udah pake dua di tengah di belakang Udah oke Ini kenal potnya abis berapa bajutnya? Oh waktu Ini cuman belakangnya doang ya? Belakang doang Soalnya gini Pengen sih kayak obri ya Yang full set ya Yang full set ya Cuman aku masih punya anak kecil Oke Dan gak pake peredam juga Obri juga tadinya gak pake peredam dong Takut bising dan takut Berapa berapa? Ini kemarin tuh 5 5 juta ya? Belakangnya aja Belakangnya aja hampir kena 5 juta Oke Tapi keren banget loh Nah terus belakangnya juga udah ada ini nih Door seal plate Gue buka ya mas? Ya buka 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 aja Nih Udah ada door seal plate Ini pasti dari auto project Pastinya Ini juga karpetnya Bukan ya? Iya Auto project punya Bukan Auto project Enggak ini kayak obri sama Auto project Iya Auto project Auto project Bikin mobil makin keren Nah itu dia Banyak sih ibaratnya Ini budgetnya berapa nih mas? Door seal plate Berapa ya? 2,5 2,5 Karpet full? Oh gak full sih Yang belakang aja sih Oh ini belakangnya doang Belakangnya aja kenapa? 400 400 Tapi emang lebih kokoh ya? Iya kokoh Lebih enak gini? Udah diambil belum? Daripada yang lain Nanti ambil ya Ini emang keliatan jauh lebih kokoh sih Gue jadi kepikiran Kenapa Kita gak pake yang kayak gini Untuk di bagian belakang Sobri belum? Belum Gue karpet biasa Oh Hah? Tapi bukan yang ini Bukan yang Max Matt Max Matt tuh enak Dia ada 5D gitu Jadi bener-bener kejaga semua Naruh barang juga enak Yes Bener-bener Karena alasan Kenapa karpetnya ini Dan seal plate ini kan Demi ini Kenyamanan Kenyamanan Bener Tet 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 Gila Otomatis tutupnya Ini belakangnya dikosongin Ini pasti gara-gara obri nih? Oke Abang pernah liat Lamborghini Pake stiker gak? Enggak Enggak Itu juga sih Kenapa kayak gitu Tapi bukan Lamborghini ya Maksudnya tuh Setupnya tuh Lebih enak gitu Kalau polos kayak gitu Polos kayak gini Kan gue duluan Iya makanya Baru nambil filosofinya Oke Sekarang kita lanjut ke bagian interior Buah ini Ini juga auto project punya nih? Iya Iya kan? Iya betul Nih dia auto punya Seal plate Lampu Seal plate Dan seal plate nya tuh yang udah pake lampu Oke Terus Head unit nya masih standar ya mas? Iya bawaan RS Cuma auto project itu Apa namanya? Emang B Car holder Car holder nya Kau lupa Punya auto project Emang kalo RS RS tuh beda ya? Head unit nya beda? Head unit nya doang Yang lainnya? Yang lainnya? Amo whipper belakang Amo whipper belakang? Amo whipper Amo ini? Boiler Sebenernya Kalau interior Kayaknya nggak banyak nih yang dirumai Gak banyak sih Karena dari RS sendiri emang look nya udah enak sih Bener Cuman speedometer sih Kalau menurut gua Masih standar ya? Speedometer sama head unit Gitu ya? Kalau ini juga armrest dia dari auto project Auto project Auto project banyak banget di belanjanya nih Soalnya paling bagus sih Aksesoris paling bagus mobil Yang saya perhatikan gitu ya Auto project sih Nggak sekalian nih. Retrack-nya spion aja, Mas. Waktu itu tuh kenapa gitu ya. Ah, udahlah ini aja. Nih, bedanya RS sama yang biasa, Boy. Dia punya Twitter di sini, Boy. Bagian mesin? Standar. Standar? Masih standar. Berarti nggak usah kita buka lho ya? Nggak usah lah. Yaudah, oke. Kalau kayak gitu, kita tutup lagi. Lampunya juga udah diganti putih ya. Oke, yaudah. Nah, Bang. Gue sekarang mau nanya satu hal sama lu. Iya, gimana? Agak sinian, sinian. Boleh, boleh, Bang. Biar kelihatan. Temen ya, Obri. Boleh nggak lu ceritain pengalaman lu waktu lu ganti velok di Hot Wheel? Ganti velok di Hot Wheel ya? Tadi kan sempet disinggung ya, di awal ya? Iya. Waktu ke sana kan, ibar ya? Dua minggu. Kang, udah jadi. Oke, saya ke sana aja. Itu nggak lama. Cepet banget. Cepet banget proses setengah jam lah, paling lama lah. Langsung masuk. Ya, terus apa. Udah dikasih service juga ya. Dikasih minum kayak gitu-gitu. Kita duduk aja. Udah langsung diganti. Klainan oke, oke banget. Nyaman. Nyaman, ramah sih. Terutama ramahnya ini sih. Ramah ya? Oh, ramah. Alhamdulillah kalau gitu. Temen-temen di Hot Wheel, makasih ya. Sering juga kok main ke Hot Wheel? Sering. Iya dong. Nambah angin. Nambah angin. Nggak apa-apa. Itu free maintenance dari kita. Tenang aja. Pokoknya kalian nggak di velok HSR, bolak-balik ke toko itu tersebut, mau isi angin terus-terusan nggak apa-apa. Kalau bisa sampai anginnya habis ya? Oh gitu. Iya. Ampe angin di sana habis. Sehari sekali juga nggak apa-apa. Betul. Terus ini, pertanyaan terakhir sekali. Iya, gimana? Ada pesan dan kesan nggak? Pesan untuk HSR Wheel gitu. Saran lah. Saran untuk HSR Wheel ke depannya seperti apa? Apa ya? Oh, paling ini sih. Kalau bisa, kan udah banyak ya yang mobil-mobil yang udah ukurannya agak kecil, ring-ringnya kecil gitu. Mungkin ini di single PCD. Oh, apa. Single PCD sih. Kerasa juga waktu, misalkan waktu nyuci mobil ya, agak beda gitu. Kayak gitu. Terus, kedua, ini kan saya merhatiin juga, misalkan yang mobil-mobil kecil nih, lebih manis tuh pakai velok warna putih. Nggak tahu kenapa gitu. Jadi, kalau bisa agak dibanyakin aja. Velok, varian velok warna putih-nya. Varian warna putih. Oke. Ada lagi? Paling itu ya, karena sejauh ini udah bagus banget sih kayaknya. Jadi, nggak bisa kasih saran apa-apa lagi. Gaji gue sudah naikkan. Oh, gitu? Boleh deh kalau gitu. Tujuan nggak? Mas Arvan, sekali lagi terima kasih banyak. Sama-sama. Udah percayakan veloknya, body kit-nya sama gue, sama HSR juga. Semoga brio-nya tetap bisa membawa Mas Arvan dan keluarga kemanapun dengan keadaan nyaman, tenteram, dan aman. Betul. Amin, amin. Oke, boy. Segitu dulu video kita. Sekali lagi, terima kasih banyak Mas Arvan. Hmm, ayo. Kalian ada yang mau diliput? Coba custom mobilnya, modif mobilnya. Terus kalian bisa langsung klik link di bawah. Itu nanti bisa langsung disambungin ke WhatsApp tim YouTube-nya HSR. Siapa tahu nanti kalian bisa kita datangin untuk kita liput. Gue Aldirai Sundu Diri. Jangan lupa, ingat velok, ingat HSR. Terima kasih. selamat menikmati